Intro Simbol dari kota Jogja ini sendiri gitu Apa ya? Melambangkan apa ya? Saya kurang tahu Hampir semua kota di dunia memiliki bangunan yang menjadi simbol kota Salah satunya Yogyakarta yang memiliki Tugu Palputih Walaupun berdiri sebagai simbol kota Tidak banyak generasi sekarang yang paham makna filosofi dan sejarah Tugu Palputih Tugu hanya menandakan bahwa Anda pernah berada di kota Yogyakarta Tugu ini dibangun kurang lebih ya Semasa awal pendirian istana Yang kalau istana itu didirikan pada tahun 1755-1756 Ya mungkin sekitar itu sekitar 1760-an itu selesai Memang dirancang dan merupakan gagasan inisiatif dari Sultan sendiri Sultan Ahab Kubuno pertama Karena beliau seorang perancang ya Seorang perancang dan seorang ahli ini taktis militer pertahanan Dan sekaligus mempunyai pandangan filsafat yang cukup tinggi Artinya bersatu, Sultan Ahab Kubuno yang pertama Itu adalah bergelar dengan se-dalam sampai-dalam dengan Sinun Kanjeng Sultan Ahab Kubuno Senopati Ngalogong Abdul Rahman Saidin Panatogomo Kalifatullah Engkang Jumeneng Kaping Sepisar Itu arsitek keraton Yogyakarta, arsitek keraton Surakarta Posisi Tugu terletak di pusat kota Tepatnya di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangku Bumi Jalan Jenderal Sudirman Jalan AM Sangaji Dan Jalan Tiponegoro Tugu merupakan filosofi kepemimpinan Jawa Yang dimonumenkan oleh keraton Yogyakarta Tugu Pal Putih berdiri di bentangan garis imajiner Yang membujur dari selatan kota hingga ke utara Sultan Ham Gubuno pertama Waktu mendirikan keraton Yogyakarta Hadirin Herat Sekaligus tersusun pemikiran untuk menyusun tata ruang keraton Yogyakarta Termasuk mengenai arah dan kiblat dari keraton Nah sampai juga tadi terpikir untuk membangun sebuah tugu atau monumen Sebagai tanda batas wilayah kota istana yang ada di sebelah utara keraton Waktu perjuangannya Mulai dengan mendirikan atau merebut kembali Separuh dari kerajaan Mantaram itu dasarnya adalah Perjuangan golong gilik ini Perjuangan persatuan-kesatuan itu Sampai HB1 itu diangkat oleh rakyatnya Karena negara Mantaram waktu itu diserahkan kepada Belanda oleh PB kedua Maka beliau ingin merebut kembali Hanya dapat separuh Yang sekarang menjadi Mantaram Al-Jokarto Hadirin Heratini Yang kemudian menjadi daerah itu Nah perjuangan dengan darah dan air mata Tanpa adanya persatuan-kesatuan yang golong gilik tadi Itu sebetulnya rumusan Pancasila Itu adalah gotong royong Garis imajinerah yang memiliki makna filosofi tinggi Dimulai dari Pantai Parangkusumo Panggung Kerapyak Keraton Yogyakarta Tugu Dan berakhir di Gunung Merapi Garis ini memiliki makna perwujudan dari simbolisasi hubungan Antara rakyat dengan rajanya Dan antara Tuhan dengan hambanya Yang dikenal masyarakat Jawa Menunggaling Kawulogusti Menunggaling Kawulogusti inilah Yang membuat Sultan harus mendekatkan tahtanya kepada rakyat Karena Sultan tetaplah manusia biasa Yang diberikan amanah untuk memakmurkan rakyatnya Dalam pemerintah Sultan yang bertahta harus berpatokan pada hukum Tuhan Hukum Tuhan dalam Kesultanan Yogyakarta Berpendoman pada agama Islam Sebagai agama negara Yang ditransformasikan dengan kepercayaan Jawa kuno Akan Tuhan penguasa semesta Sebetulnya itu mirip-mirip dengan konsep Apa namanya yang pernah dimiliki orang Jawa sebelumnya Dalam masa atau era kebudayaan Hindu-Buddha Yang antara jagat atas-jagat bawah Langit dan bumi Dan itu menjadi satu konsep yang ditransformasikan Dalam era Islam digambarkan itu Apa namanya tadi Ini bukan hubungan Dewa dan manusia Tapi ini hubungan antara Tuhan yang Maha Kuasa dengan umat manusianya Yang itu pengertiannya persatuan-kesatuan Antara manusia satu dengan yang lain Dan antara manusia dengan yang Maha Kuasa Betul-betul sangat mengganggu Kepentingan Tidak banyak yang tahu Jika Tugu Pau Putih yang terlihat sekarang Merupakan bangunan Tugu yang kedua Sebelum dibangun ulang oleh pemerintah Hindia Belanda Bangunan Tugu pertama bernama Tugu Golong Gilik Tugu Golong Gilik menculang lebih tinggi dari Tugu Pau Putih Konon tingginya mencapai 25 meter Lebih tinggi 10 meter Dibandingkan Tugu Pau Putih Yang hanya setinggi 15 meter Namun pada masa pemerintahan Sultan Hamangkubwono ke-6 Terjadi gempa dasyat yang mengguncang Yogyakarta Hingga mampu merobohkan Tugu Golong Gilik Selain merobohkan Tugu Golong Gilik Gempa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867 Juga merobohkan beberapa bangunan penting Seperti Gedung Agung dan Benteng Frederburg Gempa juga menewaskan kurang lebih 5 warga Yogyakarta Serta meluluh lantakan 327 bangunan sipil di Yogyakarta Peruntuan Tugu Golong Gilik sempat terbengkalai selama 22 tahun Karena ketiadaan dana Kraton Yogyakarta untuk membangun kembali Hingga pada masa pemerintahan Sultan Hamangkubwono ke-7 Tugu kembali dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda Terjadi gempa itu pada waktu Sultan Hamangkubwono ke-6 Itu sedang dilakukan usaha-usaha perbaikan ekonomi Dengan macam-macam usaha dalam peningkatan persewaan Untuk penanaman tebu dan kemudian untuk tembako Lebih-lebih kemudian pada masa berikutnya Itu Sultan Hamangkubwono ke-7 Sudah ingin memulai memperbaiki ekonomi itu Pada tahun kurang lebih 1870-an Itu perekonomian ya memang belum baik sekali Tapi sudah ada usaha-usaha Filosofi Manung Galing Kawulogusti Yang menjadi kekuatan utama Kraton Yogyakarta Dihancur lemburkan oleh Belanda Tugu baru pun dibangun dengan desain arsitektur Yang sama sekali berbeda dari Tugu Golong Gilik Filosofi Manung Galing Kawulogusti Diganti dengan filosofi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda Yakni memecah ikatan antara raja dan rakyat Arsitekturnya disebutkan itu J.W. Brussel Yang berkedudukan sebagai kepala dinas PU kalau sekarang ya Pekerjaan Umum Waktu itu Opsister Waterstad Didampingi pengawasnya itu oleh pejabat Kraton Yaitu oleh Patih Kraton itu ada jabatan Patih Patih itu Perdana Menteri kalau zaman sekarang Itu yang bernama itu Kanjang Raden Adipati Danurjo kelima Ini sebetulnya pembangunan itu Diprakarsai Kemungkinan juga dibiayai oleh Patih Yang notabene adalah koranya Belanda Sebagian Nah ini kita memang dalam suasana penjajahnya seperti ini Penghancuran makna filosofi ini penting bagi Belanda Yang memang ingin memecah belah kesatuan raja dan rakyat Yang menjadi kekuatan utama Kraton Yogyakarta Untuk melawan kekuasaan Belanda Bangunan Tugu yang baru selesai dibangun pada tanggal 3 Oktober 1889 Tugu inilah yang kita kenal sekarang dengan nama Dewi Tepal atau Tugu Pau Putih Setelah tidak berbentuk tadi Tugu yang semula yang disebut Golong Gilik Maknanya juga sudah bergeser Ya maknanya hanya sebagai lambang Lambang kota Lambang kota yang simbolis sebagai ikon kota saja Kota Peraja, Kota Peraja Belanda Empat sisi bagian Tugu Pau Putih memiliki masing-masing makna Yaitu panel sisi barat menyematkan nama pembuat Tugu Yaitu Sri Sultan Hamengkubwono ke-7 Sisi timur menyambut baik kehendak Ngarsoh dalam Sultan Sisi utara menyiratkan pembangunan Tugu merupakan inisiatif Patih Danureja ke-5 Dan sisi selatan tertulis kesejahteraan bilik pimpinan negara Tulisan yang ada di sisi selatan inilah yang secara tidak langsung menjauhkan arti kepemimpinan raja yang menyatu dengan rakyat Jadi kesejahteraan bagi pimpinan negara Bukan golong gilek, bukan untuk rakyat Di sini sudah sangat berbeda Bersamaan dengan dibangunnya Tugu Pau Putih oleh Belanda Sultan Hamengkubwono ke-7 juga mendirikan Tugu di titik 0 km yang sekarang Pembangunan ini adalah upaya keraton untuk mempertahankan keberadaan dan makna Tugu Golong Gilik yang sudah diganti dengan Tugu Pau Putih Tugu yang dibangun serupa dengan Golong Gilik ini pun akhirnya dimanipulasi oleh Belanda untuk mengaburkan makna Golong Gilik Tugu ini tidak bertahan lama karena hilang begitu saja seiring pergantian tahta Kesultanan Yogyakarta Bentuknya memang Golong Gilik tetapi Golongnya itu diberi lampu Jadi ada dua waktu itu Sampai pada akhir dari pemerintahan AB7 Tugu yang sekarang sudah ada juga karena itu dibangun pada AB7 Walaupun banyak orang tidak tahu lagi makna Tugu Namun filosofi Manung Galing Kawulo Gusti yang berada dalam Tugu Golong Gilik Sampai hari ini tetap mendarah daging di antara warga Yogyakarta Hal ini terbukti dengan disahkannya keistimewaan Yogyakarta Dengan mengangkat langsung Sultan Yogyakarta Sebagai pemimpin daerah atas desakan rakyat Yogyakarta sendiri Sebagai kepala daerah Sebagai wakil kepala daerah Dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya Semangat Golong Gilik itu tetap ada dan tetap dipegang teguh Sampai Belanda itu pergi dari Nusantara ini Dari Indonesia ini Yang dimulai dari Yogyakarta Ngai Yogyakarta hati milik Mataram Orang iso sokowai Mutosake utawa rembukan Babakan Mataram Lui-luih kalenggahan tatanan Mataram Terima kasih telah menonton!